Musik Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dr. Surya Chandra SH, LLM, melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku yang akan berlangsung selama 6 hari. Ia beserta rombongannya tiba di Bandara Internasional Patimur, Ambon pada hari Jumat 19 Februari 2021. Pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, Wamen beserta rombongan menuju Desa Siri untuk meningjau kampung reforma di sana. Dalam sambutannya, Surya menyampaikan, semenjak program strategis nasional reforma agraria di mana dilaksanakan penataan aset dan akses terhadap pemanfaatan kepemilikan tanah untuk kesejahteraan masyarakat, maka tidak boleh ada yang menguasai seperti milik sendiri. Ia menambahkan bahwa tanah yang terbatas saat ini harus dirawat, dijaga, dan dimanfaatkan secara efektif. Juga di sini punya tantangan karena ini kan negeri ya, negeri ini kan adat berarti, adat punya peran di sini. Tapi apakah adat punya peran, betul-betul punya peran dalam memanfaatkan ruang tadi yang terbatas tadi, itu yang kami ingin belajar Bapak. Jadi 5 hari keliling-keliling ini kunjungan pertama, dan rasanya bukan yang terakhir. Saya masih pingin ke beberapa pulau lain yang belum kita sempat, besok baru menjelajah Pulau Seran. Diatur oleh Kepala Kanwil dan teman-teman dari Kanwil, supaya mulai merasakan dulu deh. Dan ini juga sekalian perpisahan dengan Pak Kanwil yang nanti akan pensiun bulan April katanya. Jadi oleh-olehnya nanti beliau adalah menyusun satu roadmap bagaimana peran ATF BPN mendukung pembangunan Maluku, mendukung pembangunan kota Ambon. Buat siapa? Bukan kurang dan lebihnya buat kita semua, buat masyarakat. Nanti saya berharap bisa ada komunikasi lebih lanjut, Bapak. Tadi ngobrol-ngobrol kita seperti Jai Pura itu mulai melakukan pemetaan wilayah adat. Katanya di sini masih ada ribut-ribut ya, antar kampung, antar dusun, karena batasnya nggak jelas. Adatnya jelas, batas tanahnya di mana persisnya. Nah itu perlu kita siapkan, kita sama-sama belajar, kalau di Papua itu masyarakat dilatih Pak. Jadi masyarakat yang menentukan, ini loh titiknya. Nah titik ini, titik-titik-titik semua itu kan jadi garis. Garis ini harus disepakati yang sebelah kiri dan sebelah kanan, yang di atas, yang di bawah. Itulah kerjaan BPN, yang sebetulnya kalau dilaksanakan dengan sungguh, kita punya peta lengkap. Kalau Bapak punya peta lengkap satu kota Ambon, apa aja potensi tanah, udara, air di bawah tanah itu, Bapak bisa merencanakan. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan akan lebih baik. Pembangunan yang akan baik, harusnya bermanfaat buat masyarakat secara umum. Terima kasih.